Halo semuanya, balik lagi di channel Halo Edukasi dengan Kak Nur Aini. Nah, kali ini kita akan belajar ilmu fisika dengan topik hukum pertama Newton. Nah, sebelumnya kakak udah pernah buat ya mengenai bunyi hukum pertama, kedua, dan ketiga Newton di video sebelumnya. Adik-adik bisa lihat videonya dengan klik link di atas atau di description box ya. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai hukum pertama Newton lebih detail mengenai rumus dan contoh soalnya. Nah, seperti apa pelajaran kali ini? Tetap nonton ya! Nah, adik-adik, sebelumnya kita ingat dulu ya mengenai bunyi hukum pertama Newton. Nah, adik-adik masih ingat nggak? Nah, bunyinya hukum pertama Newton yaitu jika suatu benda memiliki resulton gaya sama dengan 0, maka apabila benda tersebut diam akan tetap diam. Sedangkan, bila benda tersebut bergerak, maka benda tersebut akan terus bergerak dengan kecepatan yang tepat atau gerak lurus beraturan. Nah, itu tadi hukum pertama Newton. Nah, lalu bagaimana rumus dari hukum pertama Newton ini, rumusnya yaitu sigma F sama dengan 0. Nah, adik-adik seperti yang nggak kak jelaskan tadi, bahwa di hukum pertama Newton ini, apabila keadaan suatu benda diam, maka gaya yang ditimbulkan juga sama dengan 0. Sehingga, apabila keadaan benda tersebut diam, maka gaya yang ditimbulkan juga sama dengan 0. Sedangkan, apabila bergerak, benda tersebut gayanya juga sama dengan 0 di mana geraknya ini lurus beraturan atau dalam keadaan kecepatannya tetap. Nah, contoh soalnya bagaimana? Nah, untuk menggunakan rumus ini, langsung kita bahas mengenai contoh soalnya ya. Nah, adik-adik kita bahas mengenai contoh soal yang pertama terlebih dahulu. Di sini ada sebuah balok dengan gaya yang diberikan pada balok tersebut adalah 40 Newton. Katus di sini, W sama dengan 40 Newton. Nah, digantung dengan tali dan diikatkan pada atap. Jika balok dalam keadaan diam, berapakah tegangan tali tersebut? Nah, karena baloknya diam, sehingga gaya pada balok ini dengan tegangan pada tali ini harus sama dengan 0. Ketika balok diikatkan, sehingga balok akan turun ke bawah dan mengakibatkan tegangan pada tali tersebut, di mana sudah diketahui gayanya pada balok tersebut 40 Newton, sedangkan baloknya diam, sehingga otomatis gaya pada tegangan tali dan gaya pada balok sama dengan 0. Kita bisa tulis di sini, sigma F sama dengan 0. Nah, ini bisa juga diartikan T sama dengan W. Nah, adik-adik kita pindahkan W ke sebelah kiri, sehingga T dikurangi W sama dengan 0. Bila dipindahkan ke kiri, sehingga Wnya berubah menjadi minus ya, adik-adik. W sudah diketahui adalah 40 Newton. Kita tulis T dikurangi 40 sama dengan 0. Maka dapat disimpulkan bahwa T sama dengan 40. Jadi, adik-adik, tegangan yang bekerja pada tali tersebut sebesar 40 Newton. Nah, inilah contoh pertama mengenai hukum pertama Newton. Kita lanjut ke contoh yang kedua ya. Nah, adik-adik, lanjut ke contoh soal yang kedua ya. Diketahui bahwa Anto menarik beban dengan katrol. Nah, pada saat gaya yang diberikan 120 Newton, ternyata beban dapat terangkat dengan kecepatan yang tepat. Di mana diketahui juga bahwa gaya gravitasinya 10 meter per second kuadrat. Nah, ditanyakan berapakah masa beban tersebut? Di sini diketahui bahwa kecepatannya tetap. Sehingga gaya pada benda ini sebelumnya, maaf ya, adik-adik, kalau gambar serang bagus. Oke, ini hanya ilustrasi saja. Jadi, adik-adik, terjadi dua buah gaya dalam soal ini. Yang pertama adalah gaya berat, yaitu W pada benda di mana dia menarik ke bawah dan gaya pada tegangan tali T, di mana apabila kecepatannya tetap, sehingga T sama dengan W. Dan apabila kecepatannya tetap, maka gayanya adalah 0. Jadi, kita tulis sigma F sama dengan 0. T sama dengan W. Nah, di sini T dikurangi W harus sama dengan 0. Diketahui ya, adik-adik, bahwa tadi gaya yang diberikan pada benda adalah 120 N. Nah, tadi adik-adik diketahui bahwa gaya berat adalah 120 N. di mana gaya berat dan gaya tegangan tali ini sama, sehingga T sama dengan 120 N. Nah, jadi adik-adik, bahwa T sama dengan W sama dengan 120 N. Karena kecepatannya tetap, sehingga otomatis gaya yang juga sama. Di sini, kakak please T dikurangi W sama dengan 0. W sendiri, rumusnya adalah M dikali gravitasi, yaitu masa dikali gravitasi. Yang ditanyakan adalah masa beban tersebut. T, 120 dikurangi masa ditanyakan dikali gravitasi-nya 10 harus sama dengan 0. 120 dikurangi 10 N sama dengan 0. Sehingga masa benda tersebut adalah 120 per 10, jawabannya adalah 12 kg. Nah, masa benda tersebut adalah 12 kg. Nah, itu tadi adik-adik, rumus hukum pertama Newton serta contoh soal dan penjelasannya. Semoga penjelasan kali ini membantu adik-adik untuk mengerjakan soal-soal di rumah ya. Nah, adik-adik, kakak ada PR nih untuk dikerjakan di rumah. Yaitu, bisa dibaca di sini contoh soal untuk dikerjakan di rumah. Kalau adik-adik bisa menyelesaikannya dan sudah tahu jawabannya, tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa juga untuk like video ini, share video ini ke teman-teman kamu. Dan subscribe Halo Edukasi, nyalakan juga tombol notifikasi agar tidak ketinggalan video dari Halo Edukasi. Sampai jumpa! Sampai jumpa! Sampai jumpa!